Intro Tingginya curah hujan dalam sepekan terakhir membuat desa pangandaran kecematan tabulahan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, ditejang banjir bandang Juhat kemarin. Area persawan dan perkebunan rusak para akibat terendam banjir. Selasa sore, Kepala WPBD Kabupaten Mamasa, Labora Tandipuang menyebut, beberapa infrastruktur mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Selain itu banjir menyebabkan dua jembatan terputus dan akses utama jalan belum bisa dilalui karena tertimbun tanah longsor.